selamat menikmati selamat menikmati udah kudus-kudus dari mana Mas Budi Surya selamat menikmati siapa saya bang siap bone tampan kata-kata selamat menikmati bone how are you bagaimana kabarmu kamu baik-baik saja bone I love you to the bone terganggu terjeda mohon maaf ya mohon dimaklumi karena kita sedang ada di antah berantah kanan-kiri hanya tanaman tengah jalan ini bukan di Transjawa kita sedang ada di tol Lampung Palembang KM 257 Mas Rian saya terus ngikutin perjalanan di Youtube ternyata live-nya digi ya begitulah Mas emang disini soalnya aku naslinya lagi kena band mas kata-kata gak ada kata-kata mas gak ada kata-kata libur kata-katanya ya suspensi udah udah aman sudah aman insya Allah sudah ditangani darurat suspensinya sudah normal tapi ya gak kuat lama boy ntar sampai sana langsung dibenerin cek dari tol iya dong lu pikir Lampung gak punya tol Lampung punya tol kata-kata jangan sampai ketahuan jangan dibahas dulu boy bini gue di belakang mas Rian lagi ngejar centang biru enggak gue gak pernah ngejar centang biru saya sadar dan paham bahwasannya akun saya tidak bisa di centang biru mengerti saya karena saya orangnya nakal buh gila gue berasa naik ini naik kora-kora boy suspensinya mentul-mentul Bayu, Sergei, Sugengdalu kira-kira berapa hari lagi sampai Pelabuhan ya tergantung kita nanti di Babayuli jam berapa soalnya kayaknya mungkin Pelabuhan subuh lah ya jadi buat ngomongin saya kata-kata mas dari polis enggak siapa bilang mau operan di polis aku andai kata mampir polis tuh mau benerin stabilnya suspensi ini loh cuman enggak kayaknya gak usah lah balin tidur mas enggak di belakang gue lagi nonton hati-hati di jalan mas enyon bikin ngakak iyes begitulah kelakuannya terima kasih Pak Jogowi Lampung Munyatol Alhamdulillah bentar lagi tolnya panjang banget enggak cuman sampai Palembang sampai ke Betung Lampung-Betung salam dari driver Aklesia mas Rian untuk mas Rian dan kangen siap mas walaikumsalam tapan ya bisa main-main kesana nunggu ada yang ngajak nih mas belum pernah sama sekali aku ke Bengkulu ke Gemarang ya mas iye tadi abis ditelepon Mbak B. Yuli suruh ngambir sekalian lah tapi Polda Metro Jaya secara tidak langsung menolak mas gimana tangkapannya ya sudah lah biarkan saja yang penting kalian ingkar kalian punya rasa sakit hati saja sudah membawa kebaikan buat kalian gelak di akhirat cukup itu aja kalian ngedengernya punya tiba-tiba hati kalian terasa sakit atau kalian ngerasa sedih lah cukup perasaan kayak gitu aja udah bisa nyelamatin kalian besok di surga apa di akhirat bisa ada wifi-nya ya mas us kalau bisa toleh sampai Aceh insya Allah percayalah pada negara ini pastilah hanya soal waktu mas Budi suruh nyupir gaya tulang lunak mas gaya apa lah kok gaya tulang lunak gaya apa kok bandeng presto rasa area tolnya ada banyak mas aku tadi di rasa area 277 kalau gak salah selamat jalan mas Rian dan Bang Ginting Bang Ginting siapa Bang Ginting nyebrang tiba-tiba kemarin banyak banget pas perjalan ke Aceh sapi nyebrang tiba-tiba guling-guling lagi mas alhamdulillah hari ini aman boy enyon gak megang setir bis jadi gue bisa tidur nyenyak mas kali-kali beli kuota berapa waduh gue gak ngitung tuh biasanya ngisi omg paket omg yang 200 ribu itu loh habis isi lagi biasa loh pengen coba eh kalau sampai palembang aja masih bagus mas kalau palembang ke atas itu yang parah banget mas kalau disuruh perjalanan lagi via darat mau gak om makasih kayaknya gue bakal lebih milih pesawat ke depannya mas Rian pernah sekolah di SMP1 Tangerang ya iyo betul sekali yang depan polres belakang lapangan amatiani gak tau ya kenapa kalau nonton mas Rian betah ah bisa bisa aja kamu salam dari Lampung mas Rian penggemar baru siap walaikum salam ada gajang nyebrang gak mas gak ada fortunernya dimana mas fortunernya gue dibawa kang enyon sama siapa namanya jadi jabley tahun berapa lulus mas di SMP1 Tangerang aku tahun 98 saya lulusan tahun 98 kalau udah ada tolfu Lampung Aceh mas mau via darat tetep enggak kayaknya mas tetep karena kita efisien waktu ya langsung pesawat aja siapa pilotnya siapa pilotnya tolong bantu jawab temen-temen yang baru bergabung biar gue gak jawabin jawaban yang sama berkali-kali gue kira enyon wah suspensimu sengkrainan orang salam dari abang Eza mas walaikum salam salam kembali sampai mana mas ketinggalan berita ini ini tol Palembang Lampung KM250 udah makan belum mas udah disiapin sama babi yuli gak boleh gak boleh makan izin dimasukin youtube mas monggo silahkan semalam saya lihat video di youtube ya mas rian guling-guling itulah kelakuannya nyon biar kalian tahu assalamualaikum mas mamat sembiri hai mat walaikum salam gimana kabar lulusan 98 tapi umur baru 28 baru lahir udah mos ya begitulah mas kita kan orang beda mas salam hangat dari Bogor mas walaikum salam mas budi bedanya tol trans jawa dan tol trans sumatra bagaimana good tako iwong bedanya ini jowo karena sumatra berarti saat ini udah langsung gue ngarahin tol lampung ini alas mana ya aduh hampir ke lampung gak mas ini mau ke tempatnya babi yuli kok niat banget sih mas beli mobil ALS gak usah ngajarin ikan untuk berenang boy kapan-kapan kalau ngopi bareng gue kasih tau semoga sampai selamat sampai tujuan mas salam dari kelatin walaikumsalam salam gendut mas enak aja lu aja gue gak gendut gue hanya agak lebar sedikit bis gue masih bini gue masih ngambek oh itu tuh itu dia itu dia ngapain dia minggir-minggir begitu ngantuk mas tidak mau buat edukasi oh udah pernah tentang AC bus AC bus menetes itu ada dua kemungkinan satu karena kondensasi kondensasi itu pengembunan biasanya kalian kalau kebiasaan kedinginan terus nutup-nutup lover AC lah itu terjadi kondensasi biasanya pengembunan AC bus itu gak boleh dikecilin 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 kayak mobil mobil pribadi mas panelnya rentan gampang rusak makanya dia selalu setting auto biasanya kalau di bus itu sedangkan penyebab netes yang kedua adalah bocor atas AC itu kan ditaruh di body bus cuman ditumpangin aja mas dan alat perkatnya itu sealer biasanya memang bis baru pun kadang bocor karena apa karena waterproof yang ada di karuseri karuseri itu tekanannya gak sebesar air hujan ya begitulah kurang lebih jadi kalau belum hujan belum ketahuan semoga semoga jadi tim pekalongan amin semangat seribu favor wah biasa saja mas gimana rasa dilempar bantal bini gue masih ngambek boy dari tadi manyun mulu beli bus ALS itu bentuk hubungan diplomasi antara AHR dan ALS bukan mas win-win solution sih hubungan saling menguntungkan ya ada unsur silaturahminya juga ada unsur bisnisnya juga mas yakut kena mental ya biar mampir ke Sumber Harta besok gak mas mampir mas Rian kenapa terminal Bekasi gak ada bis Baryanto yang kamu maksud mana bulah kapal udah sampe KAM berapa mas bisa silaturahmin ngopi barang di bakahuni ini KAM 240 mungkin sekitar segitu tapi aku mau mampir ke ini dulu ke Gumarang beli ALS karena kebutuhan buat lebaran gak juga ya karena memang kita masih kekurangan unit salam dari helok 9 siap walaikum salam sudah lama baru kali ini ikutin live salam dari mania kalimantan utara walaikum salam mas aku seneng kalau melihat foto-foto profil yang ada anak ada istri gitu mas salam buat keluarga ya mas mudah-mudahan sakinah mawadah warohmah amin mas jangan lupa sholat yuk pasti dong rusia sama ukrainia mulai panas mas gimana tanggapannya ngurusin minyak goreng bos minyak goreng langka sama ngurusin odol aja yang pada perang doain aja mas selesai live tolong cek WA siap Fatima mas kayak keras aktif mencari kitab suci tapi mas tat kayaknya hei 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 ha ha gua wukongnya boy mas kok foto IGnya gak ada anak sama istri mas ntar gua keliatan tua gak mau sama sama boy udah habis dari kemarin masuk tol lagi lah kagak masuk tol mau ngapain orang pelabuhan katanya bilang kain seluruh kabarin lagi biar dia bisa ya udah pasti masuk tol lagi lah gila lu mau nyeser berapa jam mas mas pot tian mas sama tiara mas kayaknya ada yang mau dilelang unit mas tenang aja kita kita nih gak mungkin dapet info lebih belakangan dari kalian loh karena Pak Haji Arianto ini jadi target market ya target market pasti ada yang ngabarin cuman kalau kita gak respon ya berarti menurut kita mungkin mungkin harganya gak cocok atau barang gak cocok atau mungkin dipasang basuri gak mas nanti enggak mas beli solar di Sumatera gimana apakah beli ketengan ataupun kemarin beli ketengan pernah sekali agak gak susah sih andai ada ngantrinya juga banyak keluar tol kota baru mas salah aku salah apa apa salah ku mas dota baru update mas jaman tahir kadang di tahir kadang ditadim terima kasih sudah disapa mas salam baik dari saya keluarga doakan saya keluarga bersama emang kudus amin amin enak jalannya kayak lagi senam ya mas rian tak tunggu di merah wah gue sampe merah masih gelap banget mungkin nanti malam ada uploadan oh iya terminal batoh di PO harianto official salam dari kelaten mas iya eti salam kembali mas salam mas buat mas budi surya waktu itu ikut dari jogja banyak manianya juga dia salam salam dari kiev mas apa tuh kiev mas anda akan naik bis cepat apa jalan santai tergantung sama aja salam parholong parholong kangenyong di Fortuner salam satu jangkar mas salam kembali apa itu salam satu jangkar emangnya gue tau mle bu FTV ya bud kok nengar ini super artis jadi masuk di trans 7 sama kue melebut trans 7 caro acara apa berita viral berita viral emang gue berlapo kue kiev ukrania ukrania Oh yang lagi perang ya Mas Rian sehat terus mas Salam dari Tangerang Kota Siap Mas kenapa gak buka agen di Pondok Kunga Barang Sumber Alam Gue udah buka disitu Udah 2 tahun lebih mas Kamu itu kalo gak tau Bertanya Jangan memberikan pernyataan Udah 2 tahun lebih loh Gue bantuin Antoni Jualan disitu Nanti keluar tol Natar Atau keluar tol Kota Baru mas Natar Kota Baru bud Atau keluar Natar Keluar Natar Keluar Natar Salah marian temannya berraja Salah ada kata goblok mas Apa tuh Goblok adalah kata-kata Yang menunjukkan Kebodohan Dan itu tertulis di KB Kamus Besar Bahasa Indonesia Jadi itu ungkapan yang wajar Untuk orang-orang yang bodoh Boy Natar aja yang deket mas Siap Keluar tenggineng aja mas Singgah di rumah makan pucuk daun Aku mau ke garasinya Babe Yuli Gumarang Mas Tarbak bisa dibungkus Eh ini sumbarang Ini kopi pagar Pagar Nusa apa-apa gitu Tadi Enak banget Sampai gue bungkus Dari Palembang tadi Dikasih bang Siapa tadi namanya Darwin Pengurusnya ALS Assalamualaikum mas Rian Kok kopinya pastikan Enak begitu mas Daripada nuang-nuang gelas Kelamaan Kita nih Orang-orang lapangan Yang praktis-praktis aja Kopi pagar alam Oh iya itu Pagar alam Malapagar Nusa Pagar Nusa ini ya Apa namanya Perguruan pencaksilatnya Allah Gusmaksum Iya pagar alam betul Pagar alam seno 2G Apa-apa gitu betul Yang bawah siapa mas Tolong dibantu jawab Teman-teman Mas Rian Kaosnya Rudy Suria Skania Bebas dia mas Mas polemik Truck ini Sano Pak Tani Juga benernya Yang kasihan Ibu-ibu rumah tangga Dan kalian-kalian Yang yes UMR yang gak naik Boy Karena kalau odol Sampai diberlakukan Berarti harga-harga Barang Sembako Dan lain-lain Bisa naik Sampai 50% Siap-siap Haji Cabai Tomat Dan kawan-kawannya Yang biasa Dianterin Pakai truck tuh Dan harga-harga Bangunan Semen Pasir Apalah Bakal naik 40-50% Susuna 2 Haji Mana kabar Gak tahu Oh iya Kalau dianya Cuma namanya Kopi Pagar Alam Seno Mas apa anakku Rido Arya Halo deh Rido Arya Lagi ngapain Kamu Yang rajin ya Belajarnya Jangan banyak Main HP Jakarta Cabai udah mahal Yuk Sekarang pada Pocan Pagar Nusa Gue Pagar Nusa Boleh dulu Zaman Masih Sama Gus Maksum Zaman di Kediri Salam Hormat Dari HR Mania Kupang NTT Siap mas Waalaikumsalam Amin Makasih banyak mas Banyak perbaikan jalan mas Yuk wajar dong Jalan rusak Diperbaikin Mas kok komentar aku Sekarang gak pernah dibacain Gak kebaca Bukan gak dibacain Mas apa Bajigit Mana Bajigit Sudah sampai Mana mas KM 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 228 Welcome to negeri Gadagilan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat mengembalai wabarakatuh Halo mas Rian Hargaku Seperti 1826 Atau 1526 Berapa saya punya cita-cita Pengen Baru apa second nih mas Bentar woy Gue nyalain rokok Mas Rian Kru HR Paling boros Beli pada hasil Buat bus Bus berapa Waduh gak tau lagi Cuman anak-anak Kadang adain 8 juta 15 juta Abisnya Tergantung mereka aja Seberapa besar Rasa Sinta mereka Sama Sama armada mereka Kadang gue kesel Kalo yang cuman dimodalin Stiker 5 ribuan doang Kesel gue Suaranya kepating gelodak Ya ini bis mas Bukan aquarium Jadi setiap ada gudangan Gemelodak itu biasa Cuman kalo ini emang Gemelodaknya agak parah Karena Udah Tahunnya udah 2014 mas Makanya ini nanti Masuk karoseri Dikenceng-kencengin lagi Semua Salam kenal dari Lubuk Linggau Sumsel mas Siap Walaikumsalam Ini jaman gue Waktu kecil Gue kalo naik bis Wah semua bis Suaranya kayak gini mas Lebih parah lagi Dan itu Buat gue apa ya Kayak Seni naik bis Salam dari salah satu Organisasi besar di Indonesia Mas Pulau kalimat agung driver San Maru Saking pesati Siap Salam El Kusla Pesati El Kusla kan Bener Kasih stiker El Kusla Wes Ntar dikira Ikut-ikut Mas Agus Sudiro Stiker kita Salawat aja Salawat ji Betul Udah paling bener Jual bisa air Biasanya sepaket Sama aksesoris Tergantung yang beli Kalo pengen Kalo pengen Aksesorisnya Nggak dicopotin Ada kos tambahan Karena aksesoris Yang beli kru Hitung-hitungannya Sama kru Balin dimana mas Lagi mantel Live ini Dari tadi Makanya gue Kalem-kalem aja Di sebelah gue Dia ngelatiin live Kayak orang-orang Kerjaan banget kan Jadi inget Zaman Kopa aja Semua Sarana transportasi Punya ciri khas Masing-masing Kereta Geruda-geruduk Bis Ya begini Pesawat aja Nganteng Tanggapannya mas Soal supir Yang lagi demo Soal odol Ya Tetaplah berjuang Boy Tetaplah Menyuarakan Suara Tapi Dengan Cara yang Salam baik dan benar Salam buat Mbak Alin Mas Pengen main ke garasi Belajar sambal Ngapain Mending ketemu Gue aja Sinyalnya lemah ya Mas Soal menteri agama Gimana Udah gue bikinin postingan Tinggal dibaca Mas Mas anggapannya terkait Ukranya dan Rusia Waduh Gue gak ngerti Gue gak ngerti Gak ngikutin juga Gara-garanya apa Juga gak ngerti Ya doain aja Terbaik untuk Rakyatnya Perang Baik yang menang Maupun yang kalah Akan menyisakan Satu hal yang sama Korban dan Kepedian Mas gak pengen Buka jalur Wonosobo Belum Firman Maaf ya Pertanyaannya Saya gak bisa jawab Karena istri saya Ada di sebelah saya Mas nanti Kalau rumah makan Untuk Madura dan Malang Pindah di garasi baru Yang rumah makan Pompensin Buat Muria Raya juga Enggak Mas kalau mau beli bus Buat Parvis Mending Mersi atau Hino Kalau untuk harga Lebih 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 Ini mas Lebih terjangkau Hino Dan buat aku Dua-duanya Sama ada Baiknya Ada buruknya Jadi sama aja Tanggapan soal Wayang Gus Miftah Waduh Kenapa sih Apa-apa harus Gue tanggapin Ulama berbeda pendapat Itu kan hal yang wajar sih Kenapa harus Perdebatkan Tinggal kamu ikut Yang mana Simple Imam Shafi'i Imam Hambali Imam Maliki Imam Hanafi Mereka banyak Berbeda pendapat Tentang hukum Tapi gak pernah Ada saling menghujat Dan saling memagi Satu sama lain Haram Jadi Ikuti Mana yang terbaik Untuk kalian Mas Rian Saya subscriber baru Siap Salam kenal Mas Info mas IG penyanyi Di Cafe Medan Aduh Nanyanya Jangan kayak gitu Bang Bini gue Di sebelah gue Beli Numpah Apis Orang tekan-tekan Ya Dikira gue Doraemon Pake pintu Ajaib HP Eh HP HP Apa 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 sih Lu pengen masuk Light gue Terus Nih Terus Penontonnya Seneng Lihat depan Sudah Mada gak percaya Tau gue bilangin Jangan nanya Aneh-aneh Bini gue Di sebelah Mas Ya Nanya Balin Aku maniamu Ya Sebahagia Lu aja Mas Mas kapan ke Bandung Pengen belajar Bisnis baru Eh Bisnis bus Main Lu pengen belajar Gue disuruh nyamperin Ada malu Nyamperin Bawain gue rokok Gitu Pantes-pantesan Malah gue disuruh Nyamper Gimana sih Ilmu yang bermanfaat itu Yang didapatkan Dengan cara yang Susah Bukan dengan cara Yang mudah Beruntung banget Antum Dapet istri Santik itu Iya Kadang sih Apa Denger apa Kagak Gue ngomong iya Adem Lihat Mbak Alin Pas lihat Mas Boy Panas lagi Sue Kira gue setan Mas yang pake topi Jitak aja Sudah ngegelindingin Mas Eh bukan Wah Kalau dia mah nyaman Gue tidur Mas itu drivernya Jangan main hp Mas Oh iya Gak apa-apa Dia udah biasa Nyetir sambil mainan slot Bukan Kita Lihat indikatornya Apa yang Dia udah biasa Nyetir sambil mainan slot Mas Kalem Ivanisa Makasih Mas Tinggal dimana Oh Tanya orang Kayaknya tidur ya Mas Iya kayaknya Lagi ngeliatin indikator Kemontir Montir kita Minta difotoin Indikator FR nya Suspensi udah bener Mas Udah Udah diatasin lah Buat sementara Mending Mbak Alin aja Yang live Bosen Mas Rian mulu Sue Mas coba tanyain Mbak Alin Lin besok kalo Gua keluar kota lagi Lu masih pengen ikut gak Hah Hah Ngapain sih Lin emang gak capek Apa lu ikut mulu Sebelum rumah dijual Main slot terus Betul Terus lah bermain slot Kalo rumah lu Belum kejual Jangan berhenti Rumah tangga lu Belum berantakan Jangan berhenti Semoga selamat Sampai tujuan Mas Siap Suan Mas Takenyon Genji Di Portuner Mas STJJN Wah gak tau gue Gak update-update berita Ya mudah-mudahan Cepat selesai urusannya ya Gak ada korban Amin Gua shock Dengerin jawabannya Alin Gue Jadi malas ngapa-ngapain Takenyon Di Portuner Tol Sumatera Sepi sekali ya mas Ya malem soalnya Bagus mana Main slot Atau main cewek Waduh Dua hal yang buruk Gak pantas Untuk diperbandingkan Geneng awi Bisa turun sumber harta Gak Bisa Bisa Harga tiket bis Harga tiket bis Arianto Naik hapers Amin berapa mas Biasanya Yang naik duluan Madura mas Madura tuh Amin 10 Udah naik biasanya Amin 14 Amin 12 Tergantung hari Sabtu minggunya Posisinya di Di tanggal berapa mas Jadi kita ada perhitungan Sabtu minggu Posisi Sabtu minggu Jumat Senen itu Dimana Dan lebarannya Liburnya kapan Jadi makannya Gak sama Tiap tahun Naik Mas kalau aku Apa ini Ke garasi pusat Piharianto Untuk liat Enggak Gak apa-apa Mas di Paldepok Masih ada yang jual Masih Dari tadi malam Gak dibaca Mas Nanya apaan Kapan lagi Kita berbincang Dan berterus Terang Kapan Kapan Kalkan lagi Penggemar baru mas Dari Abang Esa Siap bang Terima kasih banyak Mas Rudi Suria keluar masuk HR Mas dia spesialis Wisata Rizky Trans Keluar masuk Cuman sekali aja Dulu karena Kasus wanita aja Makanya dia Jalannya ke Bali Gue buka aja IP gak apa-apa Persaingan cinta Tapi dia Pinter dia Dia mengamankan diri Larinya ke Bali Gak mau Ke Jakarta Sejurusan sama HR Dia tau Kalau dia jalan Di jurusan yang Sama-sama HR Gak bakal bisa balik lagi Put sorry Gue rak tersinggung Hah Oh iya Oh celorati Elektrik audio rusak Iya Kelistrikannya Rusak mas Inventernya mati Jadi gak ada TV gak bisa nyala Tinggal ganti inverter aja Tinggal ganti inverter aja Sepele Sepele Hati-hati mas Kena hantam Gelombang Selat Sunda Emang kenapa Mas kata-katanya Keren-keren pas dilempar bantal Ya gue tuh seneng Ngehibur kalian Gue tau kalian banyak masalah Banyak beban dalam hidup Makanya Gue pengen ngehibur kalian Itu caranya gimana Ya kadang begitu Enggak gue gak punya beban Gue bahagia kok sama lu Sini 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 loh Mas dalam Sinyal lemah Ya biasa mas Sama kayak perasaan Kadang ada dan menghilang Halo Waduh masa driver hire Banyak masalah Wah lu belum tau aja Kalau itu mah Bukan cuma driver hire aja Semua driver Dari angkot Bis Kopaja Metro Mini AKDP Ajab Semua Kebanyakan masalahnya Wanita Transmisi masih alat gak mas Ya udah lumayan lah Udah agak dibenerin Tinggal ganti serenoidnya Besok sampe Garasi Eh kalau udah sampe Tinggal ganti serenoidnya Tinggal ganti serenoidnya Murah Terutama yang lagi ngomong ya mas Ya manusia melakukan kesalahan Mas lagi jalan kemana Mas lagi jalan kemana Jalan kemana Aku naik bis gak jalan Abah aku calon menantumu Bodoh amat Assalamualaikum mas Rian udah sampe mana Salam dari Pekalongan Assalamualaikum mas Rian udah sampe mana KM berapa ini KM 200an Hati-hati mas Gombang laut lagi tinggi Tenang aja mas Hidup gue udah gue pasrain sama Allah 100% Update foto masa muda Sama sama anak-anak Oh kan udah pernah ada di Instagram gue Yang badanku masih sixpack itu Gue suka kayak mas Rian ngomongnya Lah Emang begini Kadang suka adanya letuk di Youtube ya Rian orang Jawa Sosohan ngomongnya Bahasanya lalu gue gitu Emang orang pada gak tau ya Kalau gue kecil di Betawi Dari umur 2 tahun Sampai bangkotan gue di kampung kosong Dibugulang Emang bahasa sehari-hari gue begini Mau diapain lagi Mas yang akan lebak bulus Atau pendok pinang Lebak bulus Lebak bulus udah tutup Sampai kat lu Kan udah pernah gue tunjukin foto gue Waktu masih kurus itu Gimana sih Abis dari Bapak Yuli Bakal naik Fortuner mas Enggak Naik ini dong Hari ini gak upload mas Udah Udah naikin Buka aja nih Buka aja Seputi gaunmu Kok kabelnya jadi pendek nih Eh Dulu dudukin Kok jadi pendek Bener 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 Gak kerego munyi Kok gak ngertes P.O. Haryonto Juga buka tiket ke diri Jawa Timur Belum mas Arianto mas Terminal Batu Aceh Tempat dimana Tronton Meraja Lela Tempat dimana Bis Tronton Meraja Lela Kan maniak-maniak Suka yang ada judulnya Tronton Kasihnya judul itu Biar pada bahagia Oh gini Gemer lapnya Tronton Di Terminal Batu Terminal Batu Aceh Pas Mas Rian bilang Sixpack Bu Alin Oh beneran itu gue Gimana sih Makanya lu mau Sosokan ngomong kurus-kurus Ke gue mah udah pernah Gue kan dulu petinju Gimana sih Mas udah bisa Bukinin tiket lebaran Belum Bohong ya Katanya belum nikah Mas Amri Lah emang Amri belum nikah Amri masih 18 tahun Nikah gimana Amri sama gue beda umurnya 10 tahun Amri 18 Gue 28 Mas pernah gak liat Sama kru HR berantem Ya pernah lah Pukul-pukulan pernah Saling menggigit pernah Saling cakar pernah Saling jambak-jambakan pernah Pernah Udah biasa Begitu mas Laki-laki Mas cewek saya Saya penasaran sama Mas Rian Katanya orangnya kayak gimana Soalnya saya sering liat live Mas Rian Terus makanya dia penasaran sama-sama Kasih nomor WA-nya ke aku mas Kirimin DM Ntar biar Biar dia kenalan sama aku Sendiri gak apa-apa Kirim aja nomor WA-nya Dia ke DM Instagram gue ya Mas 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 Oh iya Itu kemarin Ada Ada Doni Monardo Soan sama Pak Haji Ke garasi 38 kali yang bener ya Enggak Janua-nuang Umur lah Mas Rian 28 Mbak Alin berapa Alin mau udah 40-an Dia dulu Dapat gue Dapat berondong Makanya untung Tentang Pak Haji Kalau buka ke diri Supaya santri bisa Iya Mas Rian kelahiran tahun 83 Hei Janua-nuang Umur orang ya Lina Ozora live bareng mas Emang dia nonton Lin Lina baby Lina baby Lina Bukan Alina Kok lo yang nyaut Post videonya Harianto official Harianto official Karena itu bentuknya edukasi Yang di Rian Maendra ini Buat fun-fun aja Senang-senang Mas aku mau pindah Harianto official dulu Monggo silahkan Tangan lupa Pak Haryanto mas Aku nge-live Biar kamu bisa terpuaskan Rasa rindu Menurut mas Rian Paling tepat nikah Di umur berapa mas 20-an lah Udah selesai sekolah Apa selesai kuliah Langsung nikah Jangan nunggu kerjaan Mapan dulu Jangan nunggu kerjaan dulu Nikah Udah dapet kerjaan Langsung nikah Keriputnya gak bisa Dibohongin mas Kalau udah umur Eh Saya gak punya keriput Jangan tua-tuain umur orang Tapi mas Rian Tuain umur balin Eh Alina Maksud gitu umurnya Emang dia ngaku berapa Dia kelahiran 81 Sebahagiamu Sebahagiamu katanya Emang iya Masa gue suruh bohongin Kan gue orangnya gak bisa bohong Mas lewat pekalungan Pantura mas Kayaknya enggak deh Aku ntar keluar tol Cuman buat makan Sate sakinah Di Tanjung aja Nikah paling tepat itu Setelah kamu sudah dapet kerja Umur berapapun lah 21 22 23 24 Pokoknya begitu dapet kerjaan Nikah Karena dengan menikah Rezekimu akan berbeda Keberkaan hidupmu Akan berbeda Kebanyakan orang mikirnya Kerja harus mapan dulu Punya tabungan dulu Waduh Enggak Mas Rian umur 19 Iya Gue dulu nikah umur 19 tahun Betul Assalamualaikum Mas Rian Halo Adelia Adel Aduh Gue seneng banget Kalo ngeliatin lo Nyapa Nama lo kayak artis ini Artis yang gue suka Adel Eh eh Aku yang lulus tahun SD 2004 aja Umur udah 30 ya Lo mah tua Salam dari Uwong Sunda Urang Sunda Uwong itu Jawa Satu jam lagi sampe Enggak aku mau ke Gumarang Mau ke Gumarang dulu Perasaan Mas Budi gimana Bahwa Mas Rian biasa aja Mas Anak-anak tuh kalo sama aku Udah biasa Gue dulu jaman aktif-aktifnya Di lapangan kan Kalo ke Jakarta Ke teman Ikut bis Gak pernah bawa mobil sendiri Bawa mobil sendiri tuh Baru-baru 2 tahun 3 tahun ini aja Kalo saya nyapa gimana Mas Sebaiknya pacarnya aja Mas Demi kebaikan saya Mas Rian lagi di tol mana Tol Jakarta Eh tol Palembang Lampung Balin mana Mas Ini di sebelah gue masih manyun Mas minta foto bareng Pas di Sakinah Tanjung Oh boleh banget Kenapa PO Haryanto gak buka traik semata Jauh Mas Kita yang deket-deket aja Masih kurang-kurang bis Cerita dong Mas Awal ketemu sama Mbak Alin Nonton PO Haryanto Oficial Wawancara tentang Alina Tristiani Buat ibu-ibu rumah tangga Mungkin bisa dilihat Mbak-mbak bisa dilihat Di PO Haryanto Oficial Kodok Zuma Alina Tristiani Di Sumatera jarang-jarang ya Mas Dari tadi Makanya aku bilang Market Sumatera ini gak besar Jadi gak usah direcokin lah Jalan Masih ngomelet Kenapa ya Jalannya hancur ya Mas Ya begitulah Mbak Alin sering cemburuan gak Mas Sering Sering Karena Sumatera ini Tanahnya sering gerak Mas Panas buminya tinggi Jadi jalan Udah gitu dilintasin Sama muatan-muatan berat Truk-truk Perkebunan Dan lain-lain Jadi ini Sepil Instagramnya Mbak Alin Mas Loh kan ada Alina Tristi itu Ketik aja Alina Ntar juga keluar Udah 24 ribu Pollowernya dia 24 ribu Mas apa bedanya HM dan HR Benernya HM itu Dulu konsepnya Haryanto Motor Karena CV kita Haryanto Motor PT-nya Haryanto Motor Indonesia Makanya Kita dulu nyebutnya HM Tapi sejak ada Era tahun 2009 Ke atas Ada maninya Ya jadi Akhirnya sekarang HMnya jadi Orang kebiasaannya Nyebut HM itu Haryanto Maninya HR buat Haryantonya Jadi sama aja Gak penting juga Habis nonton Youtube Mas Rian Yang pas di garasi HLS Oh iya Buat kalian-kalian Yang biasa Nonton Session Ngobar Aku kalau lagi Sama pengusaha Pengusaha lain Sama rekan-rekan Itu konsepnya Ngobar ya mas Ngobrol bareng Bukan wawancara Bukan tanya jawab Bukan apa Jadi janganlah Protes Dengan gaya aku Bersosialisasi Itu kan Lu gua sepil Obrolan-obrolan kita Daripada Nggak gua Apa namanya Rekam Aku ini orangnya Emang kalau ngomong Kayak gini Dan ngomong Sama siapa aja Memang lebih dominan Kecuali sama senior-seniorku Beda lagi Amri dimana mas ini Sebelah gua Promo CS Palembang Terima kasih mas Oh iya siap mas Terima kasih banyak Sambutannya Ya Allah Nggak bakal tak lupain Nama supirnya Sama kayak nama mantanku mas Cuman beda belakangnya Lah apa mau Nyobain sama yang namanya Rian apa Kagalin Bercanda Intermezzo aja Terima kasih